Ustaz, bagaimana caranya agar hati mudah memaafkan? Bagaimana agar tidak menjadi jiwa yang pendendam? Apakah ada zikir dan doa khusus untuk itu, Ustaz? Syukuran. Nah, subhanallah ya na'ayah. Kalau bicara, bagaimana agar kita menjadi orang yang pemaaf? Tidak menjadi pendendam. Maka kita harus perhatikan hati kita. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh kita ada satu organ. Kalau dia baik, semuanya jadi baik. Tapi kalau dia buruk, semuanya jadi rusak akhir. Itu apa? Hati. Memaafkan ini adalah amalan hati. Dendam, iri itu penyakit hati. Bagaimana cara kita menjadi orang yang pemaaf? Yang pertama adalah dengan mencari tahu. Dapat apa sih orang yang pemaaf itu? Karena terkadang orang-orang itu mau bekerja di tempat yang sulit, kalau dia tahu gajinya besar. comemah yang kau mau kerja, merantau nih jauh, kau baru sebulan sekali bisa pulang. Genjinya berapa? 20 juta, berangkat. Berangkat, udah bismillah. Capek ini, insyaallah 20 juta dapat sebulan. Maka kau coba pelajan. Dapat apa orang yang memaafkan? Kata Nabi S.A.W Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah Tidaklah seorang hamba dengan dia memaafkan Melainkan Allah Azzawajal Akan menambah kehormatan dia Karena ada bisikan iblis Kalau engkau memaafkan Engkau jadi rendah orangnya Udah gak usah dimaafin Allah akan mengangkat derajat Makanya Allah juga mengatakan Barang siapa yang memaafkan Dan dia memperbaiki Maka pahalanya Allah yang nanggung Udah Allah akan kesik paling besar Yang kedua Engkau lihat Kalau engkau tidak memaafkan Artinya orang itu boleh gak memaafkan Dia gak aku akan tuntut di hari kiamat ini Itu membamanya Tapi kau dapat apa Dapat apa Dapat sakit hati Hidup Dengan sakit hati itu Membuat engkau menderita Ya gimana jauh Kemana-mana Di bawah itu penyakit Kalau melihat orang tersebut Udah Dadanya Sembil Orang itu ketawa-ketawa kita yang sedih Kita nangis Ketika engkau memaafkan Jadi Gini nih Ketika ada orang berbuat salah sama kita Sikap kita itu satu dari tiga Yang pertama Kita membalas Kita membalas Baik Kalau kita membalas Bisa jadi balasan kita lebih Gak adil Ada yang kita membolemin Orang tersebut Yang kedua Bisa jadi Kita membalas Tidak dengan membolemin Yaudah Merasa puas Belum tentu Yang ketiga Kita memaafkan Ketika memaafkan Engkau seakan-akan Keluar dari pintu yang Luar Sekali Dan Allah akan memaafkan Dosa-dosamu Gitu Jadi buat teman-teman Yang punya sifat tersebut Maka Berusahalah Untuk memaafkan Dengan harapan apa Allah memaafkan dia Kita banyak sih Berbuat salah Jangan sok suci Gak pernah nyakitin orang lain Kita manusia Yang Boleh saja kita berbuat salah Tanpa sadar Maka berusaha Dan tadi lihat Orang kalau kena duri Di kakinya Dia jalan sampai Jinjit-jinjit Kalau tersentuh Yang kena duri itu Dengan batu Atau dengan lantai Sakit Dimana kalau duri itu Adanya di hati Dan kita biarin Ya kita hidup Menderita Ada orang yang durinya Dibawa mati Menderita hidup Padahal kebahagiaan itu Tempatnya di hati Maka berusaha Untuk mengisi hati Dengan Hayyin Layyin Karib Sahl Baru Terima kasih Terima kasih